Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke channel Mobil Deso teman-teman Hari ini kita akan nge-review Mobil dagangan masuk Isuzu Penter LM Smart tahun 2011 Warna biru Platnya AD Platen Pajaknya panjang Sampai bulan 5 tahun depan Nah ini buat teman-teman yang kemarin Cari Penter Punya kita sudah terjual semua Yang kapsul Monggo disimak video ini Barangkali nanti berminat Langsung bisa jabri ke kita Di 085 6432 33733 Lokasi kita ada di Klaten Jawa Tengah teman-teman Klaten Jawa Tengah Klaten Jawa Tengah itu Masuk wilayahnya Solo Kotanya di perbatasan Jogja dan Solo Seperti apa kondisinya Yuk langsung kita puterin Mobilnya Kita review pelan-pelan Barangkali nanti ada teman-teman yang berminat Mobil ini dibuka dengan harga 120 juta Nego Negonya Nego Dikit aja Nego di lokasi Monggo teman-teman yang berminat Langsung Call ke kita tadi ya Nomornya sudah kita sampaikan Kita mulai dari bagian Depan Kita dari kaca dulu Nah bagian depannya Seperti ini teman-teman Dari List-listnya Nah Bagian cover-cover sini New 2 Seperti ini Seperti ini Kaca-kaca depan ini juga Masih baik Terus untuk nut Antara fender dan pilar A Juga masih rapi Terus untuk Cup sama fender ini Juga masih rapi Seperti ini Terus untuk bagian Fender Nah suaranya masih kaleng Gemblondang Seperti ini ya Kaleng breng Terus untuk bagian cupnya Seperti ini teman-teman Nah ini juga masih Ngaleng breng Terus kita lanjut ke bagian Kaca Ini kemarin sudah kita salon Jadi sudah kita poles Awalnya sedikit nguning Ini sudah putih bening Nah Sebening hatimu teman-teman Untuk grill depannya Juga masih utuh Untuk bagian lampu kiri Juga masih bening dan utuh Seperti ini Kita lanjut ke bagian nutnya Nut rapi Terus untuk list-list kaca Bagian sini Monggo dilihat Nah ini sinyalnya full Teman-teman Baterainya juga 100% Nih Utuh Untuk kaca-kaca utuh Gak ada yang pecah Masih baik Untuk wiper-wiper juga Semua masih baik Sini juga masih baik Terus untuk bagian fender Nah suaranya ini Suara Kaleng kerupuk Kita lanjut ke bagian kaki-kaki Untuk bagian velg depan Original Untuk kondisi bannya Nah masih tebal teman-teman Jadi tinggal pakai aja Terus untuk bagian kolong-kolongnya Seperti ini Nih Kelihatan ya Masih ciamik Terus kita lanjut ke bagian Nut antara fender dan pintu Masih rapi Nih Bagian sini juga masih baik Bagian sini juga masih rapi Pintu depan sama pintu belakang Juga masih rapi Nah seperti ini Terus untuk bagian pintunya Nah suaranya ya masih Ngaleng Untuk karet-karet sini Ini masih utuh Sampai belakang ini juga masih utuh Kaca-kaca Belakang Tengah sama depan Semua juga utuh Terus bagian pintu sini Nah Masih ngaleng Terus untuk bagian nut sini Ini masih rapi Terus kita lanjut ke bagian Roda belakang Kiri Velg original Kondisi ban masih tebal juga Terus untuk kolong-kolongnya Monggo bisa dilihat Nah seperti ini Bagian Kolong-kolongnya Untuk bannya Ini kita lihatkan ya Ukurannya 205-65-15 Ampir seperti punya katana Kalau katana standar itu 205-70-15 Jadi lebih Tebal sedikit Ini sudah ada variasi tambahnya Full step Terus kita lanjut ke bagian Bodi belakang Bodi belakang juga masih Nah Masih breng Masih ngaleng Terus Untuk bagian sini Untuk nut Bodi molding sini Sama sini Bodi Masih rapi Untuk lampu-lampunya ini Masih utuh Tidak ada yang pecah ya Seperti ini Lampunya sudah model Bening Model kristal Terus Bagian belakang Kaca masih utuh Dari belakang Tampilannya seperti ini Teman-teman Nah Warnanya juga kalem Warna biru Biru donker ya Ada Emblemnya turbo Nah ini ada Tulisan painter Memang sudah ada yang Hilang Jadi tinggal huruf N T H nya aja Yang lainnya sudah Hilang Untuk pintu-pintu Masih ngaleng Teman-teman Ini juga masih ngaleng Kita lihat bagian belakangnya Nah untuk bagian belakangnya Seperti ini Ini juga ngaleng Door trim Door trim ini masih utuh Kita lihat bagian sini Ini Masih baik Bagian sini Keterikan-keterikan sini Masih baik Nah Keterikan-keterikan Pabrik ini Juga masih Api ya Bagian sini Mohon gue bisa dilihat Masih seger Terus untuk joknya Ini tipe LM Ada pada depan Jadi ini Muatnya bisa Lebih banyak ya Muat 4 orang Cuman Sedikit mengorbankan Kenyamanan Untuk plafon-plafonnya Seperti ini Ini berhubung tipe LM Jadi AC-nya masih single blower Cuman tenang aja Untuk painter itu Menurut saya Juga tetap Dingin Walaupun sampai Di baris ketiga Seperti ini Untuk lantai bawahnya Seperti ini Bagian sini Ini masih utuh kan Kita lihat bagian kolongnya Sekalian Ban cadangan Masih tebal juga Terus untuk bagian kolong Kolong sisi kanan Kolong sisi kiri Masih api Kita tutup Untuk bagian Belakangnya Oh iya Sekalian lihat Lihat kan Bagian atasnya Sekalian Biar lebih detail Nah untuk bagian atasnya Seperti ini Memang ini ada Cat yang sedikit Mungkin kena panas ya Tapi ini masih ori Masih ngaleng Nah Seperti ini Ini ada Udah ada Roof racknya Buat barang di atas Karet-karet ini Masih utuh Karet-karet sini Juga masih utuh Terus kita lihat Bagian sisi Kanan Untuk lampunya Ini juga masih utuh Bodi Masih ngaleng juga Teman-teman Untuk nutnya Masih rapi Ini juga masih rapi ya Terus untuk kaca-kaca Dari belakang Tengah sampai depan Ini masih utuh semua Terus kita lihat kan Untuk bagian Kanan Bannya Masih tebal Velgnya juga masih original Terus untuk kolongnya Seperti ini Masih Utuh ya Terus kita lanjut Ke bagian Pintu Tengah Pintu belakang Bodinya ini Masih ngaleng Breng Terus pintu Belakang Sama pintu depan Masih rapi Bodinya Suaranya juga Lagi-lagi Ngaleng Ini sudah ada tambahan juga Fostep Sisi kanan Untuk kondisi Ban bagian kanan Velg original Dan ban juga Masih tebal Untuk kolong-kolongnya Teman-teman Nih Seperti ini Bagian luar Semua sudah kita Sampaikan Secara overall Mobilnya Kondisinya Seperti ini Keren ya Isuzu Panther Terkenal Akan Daya tahan Bensinya Solarnya Iret Terus Kapasitas Muatannya Juga Banyak Apalagi ini Yang ada Bada depan Belakang Jadi muat Sembilan orang Penumpang Dewasa Masuk Tampilannya Juga keren Sekarang kita Masuk ke Bagian Interiornya Nah Untuk bagian Interiornya Seperti ini Teman-teman Kita Lihatkan Dari Dashboard Dashboard Utuh Bagian Setir-setirnya Ini ya Masin jeruk Ya Kelihatan Kita Nyalakan Untuk Mesinnya Kita Nyalakan Untuk AC Nah Untuk AC Panther Dingin Teman-teman Bener-bener Untuk ukuran Mobil Kecil Mobil Apa Mobil Keluarga Ini dingin Banget Untuk Kisih-kisihnya Teman-teman Ini Utuh Utuh Tapi Memang Ada Yang Nah Ini Patah Seperti ini Jadi Ini Secara Kisih-kisih Luar Utuh Tapi Maksudnya Sudah Nggak Jadi Satu Ya Sudah Ada Yang Sudah 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 Kanan Kanan Juga Ini Masih Utuh Terus Untuk Electric Mirror Kita Cek Sekalian Normal Naik Turun Kiri Normal Terus Bagian Sisi Kirinya Naik Turun Kanan Dan Kiri Masih Normal Juga Terus Sekarang Kita Cek Electric Mirror Power Window Normal Untuk Bagian Kiri Normal Bagian Belakang Kiri Normal Terus Bagian Kanan Juga Normal Semua Masih Normal Kita Cek Teman Teman Untuk Speedometer Kecepatannya Nah Untuk Speedometer Jalan Jadi Gini Teman Teman Untuk RPM Ini Masih Jalan Tapi Kayak Ini Kalau Jalan Dia Naik Tapi Begitu Dia Di Stasioner Langsung Berhenti Di titik Nol Jadi Ini Kalau Secara Ini Jalan Tapi Begitu Kita Berhenti RPM Langsung Di Nol Itu Aja PR Minor Aja Terus Untuk Hand Rim Masih Berfungsi Transmisinya Enak Gak Ada Masalah Terus Untuk Console Box Ini Juga Masih Lengkap Masih Utuh Laci Laci Aspek Sini Terus Kita Lanjut Ke Atas Sunvisor Masih Ada Sunvisor Kanan Juga Masih Ada Lampu Baca Lampu Baca Mati Teman Teman Ini Bulam Nya Gampang Itu Beli Kalau Enggak Saya Cuma 10.000 Door Trim Ori Sekarang Kita Pindah Ke Bagian Belakang Nah Untuk Bagian Belakang Seperti Ini Door Trim Juga Original Terus Jog Sini Seperti Ini Masih Rapi Masih Rapi Masih Nyaman Banget Kita Duduk Disini Nah Tampilan Dari Belakang Seperti Ini Walaupun Panther Itu Klasik Ya Modelnya Maksudnya Gak Terlalu Modern Dashboard Tapi Malah Gak Bosenin Menurut Saya Seperti Itu Malah Kayak Simple Jadi Malah Kayak Mobilnya Itu Juga Awet Bagian Interior Sudah Kita Sampaikan Sekarang Kita Lanjut Ke Bagian Mesin Alias Engine Dari Mobil Ini Sudah Menggunakan Turbo Diesel Turbonya Ini Putaran Putaran Mesin Tidak Anteng Banget Kita Lihatkan Untuk Mesin Ya Ini Terus Untuk Pembatas Mesin Sama Ruang Dalam Terus Bagian Sini Tulang Tulang Sini Tulang Tulang Depan Sini Stiker Masih Ada Bagian Sini Terus Untuk Kap Mesin Sini Teman Teman Stiker Masih Ada Stiker Sini Sini Masih Ada Masih Komplit Untuk Stikernya Untuk Mesinnya Kita Coba Gas Nah Suaranya Masih Enak Masih Sirikas Tenter Sekarang Kita Tutup Nah Tutupannya Masih Masih Blek Teman Teman Kita Ulangi Lagi Ini Isuzu Panther LM Smart Tahun 2011 Warnanya Biru Platnya AD Klaten Pajak Hidup Dibuka Dengan Harga 120 Juta Masih Nego Tapi Jujur Negonya Gak Banyak Nego Tipis Saja Monggo Yang Berminat Langsung Dateng Ke Lokasi Lokasi Kita Ada Di Klaten Jawa Tengah Nomor WA Kita 085 64 32 33 733 Sementara Gitu Teman Teman Review Dari Kami Semoga Yang Lagi Cari Panther Dengan Baget Sekitar 120 Juta Langsung Merapat Ke Lokasi Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Does